Intro Mantan anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan Asanol Kosasi mengaku sengaja menyiwa rumah khusus di daerah Kemang, Jakarta Selatan untuk menyimpan uang hasil swap senilai Rp40 miliar. Uang haram tersebut terkait dugaan korupsi pengadaan Tower BTS Bakti Kominfo. Fakta tersebut terungkap saat persidangan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada Selasa 14 Mei 2024. Asanol Kosasi mengaku uang yang diserahkan oleh Sadikin Rosli kepada dirinya disimpan di rumah daerah Kemang. Rumah tersebut disewa selama satu tahun kosong tanpa ditempati. Hal ini dilakukan lantaran bingung harus menyimpan di mana uang sebanyak tersebut. Sebelum menyimpan di rumah, Asanol mengamankan uang swap Rp40 miliar tersebut di mobil pribadinya. Ia tak berani membawa pulang kekediamannya karena sangat berisiko. Kebingungan Kosasi bertambah saat kabar pengembalian uang Rp27 miliar yang dikait-kaitkan dengan Menpora Dito Ariotejo di kasus tersebut viral. Sebagai pejabat negara, Asanol Kosasi semestinya mengembalikan uang Rp40 miliar tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebab terdapat ketentuan yang mengharuskan pejabat negara melaporkan pemberian di atas Rp1 miliar. Ia mengaku ingin mengembalikan uang tersebut secara utuh tapi bingung kepada siapa sebab nomor telepon pihak yang memberinya uang sudah tidak aktif. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.